Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Celia Alfionita Dari program Studi Sains Informasi Geografi Kelas 1B 2021 Intro Tujuan dibuatnya video ini yaitu Untuk mengerjakan tugas mata kuliah Meteorologi dan Krimotologi Yang tugasnya itu membuat video Pembelajaran Intro Saya akan menjelaskan sedikit Mengenai rotasi bumi Nah dari sepucat kita kecil Kita ini tau bahwa bumi itu berputar Nah perputaran bumi itu ada dua Yang pertama adalah rotasi bumi Dan yang kedua adalah revolusi bumi Kalau rotasi bumi itu adalah Perputaran bumi pada porosnya Jadi ceritanya ini bumi ini bulat Nah puternya itu kayak gini Nah pada porosnya itu adalah Rotasi bumi Untuk lebih lengkapnya Mari kita simak PowerPoint berikut ini Rotasi bumi Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah Gerakan bumi mengitali porosnya sendiri Gerakan ini dengan arah negatif atau timur Yaitu dari barat ke timur Jika kita lihat dari pesawat antariksa Tepat di atas kutub utara Maka bumi berotasi berlawanan Arah jarum jam atau arah negatif Nah ini adalah contoh bagaimana Bumi berotasi Lalu ada pertanyaan Mengapa bumi ini berotasi? Bumi kita berotasi Sejak awal terbentuk Sejak 4,7 miliar tahun yang lalu Bumi belum terbentuk Dataran dan lautan Bumi masih terbentuk Dari kumpulan-kumpulan Debu dan gas Bekasi Sesisa fenomena Big Bang Akibat pengaruh gravitasi Debu dan gas Bergerak saling menarik Satu sama lain Tarikan paling kuat Berasal di tengah-tengah Kumpulan menyebabkan Debu dan gas Tertarik ke pusat Dengan gerakan berputar Seiring berjalannya waktu Partikel gas dan debu Memadat Sehingga terciplalah Dataran Berdasarkan hukum Newton Mengenai aksi dan reaksi Benda yang bergerak Kepada laju Tertentu Akan cenderung Tetap bergerak Ketika berwujud padat pun Pusat Putaran akibat Proses tersebut Tidak akan Lalu ada Dampak dari Rotasi bumi Nah yang pertama Ada gerak Sementara matahari Setiap hari Kita mengamati Seakan-akan matahari Dan benda-benda langit Melintasi dari timur ke barat Pergerakan matahari Dan benda-benda langit Dari timur ke barat Disebut sebagai Peradaran semua harian Benda langit Ini karena Pergerakan yang kita amati Bukan semata-mata Disebabkan oleh Pergerakan matahari Dan benda-benda langit Tersebut Melainkan disebabkan Oleh rotasi bumi Dari arah barat ke timur Adalah contoh Gambar bagaimana Terlihat seakan-akan Matahari terbit Dari sebelah timur Dan tergelam Ke sebelah barat Lalu ada Pergantian Siang dan malam Belahan bumi Yang terkena Sinar matahari Mengalami siang Sebaliknya Yang tidak terkena Sinar matahari Mengalami malam Karena bumi Berotasi tersebut Berotasi Terus menerus Dari barat ke timur Maka Setengah bagian bumi Yang terkena Sinar matahari Selalu bergiliran Dengan kata lain Pada suatu tempat Dalam sehari Selalu terjadi Pergantian siang dan malam Ini Gambaran bagaimana Bumi di bagian timur Terkena matahari Jadi dia Siang Dan sebaliknya Buminya Sebagiannya Malam Lalu ada Perbedaan waktu Garis pucur Adalah garis hayal Yang sejajar Dengan garis kutub Perbedaan waktu Bergantung pada Derajat garis pucurnya Pembagian waktu Berdasarkan garis pucur Ditetapkan pada Acuan garis pucur 0 derajat Yang berada Di kota Greenwich Waktu Pada pucur standar Dinamakan Waktu standar Atau waktu lekal Perbedaan waktu Disebabkan oleh Perbedaan letak Garis pucur Setiap tempat Di muka bumi Yang mempunyai Selisih garis pucur 15 derajat Akan mempunyai Perbedaan waktu 1 jam Nah Lalu di Indonesia Sendiri Ada 3 perbedaan Karena letak Astronomis Indonesia Berasal Eh sorry Berada 96 derajat Bintang utara Hingga 140 derajat Pujuk timur Ada 3 perbedaan waktu Di Indonesia Yaitu WIB WITA Dan WIT Ini ada gambaran Bagaimana Bumi di bagian Barat Itu lebih lambat Waktunya Yang dikarenakan Rotasi Rotasi Bumi Dan pembelokan Arah angin Arah angin Tidak persis Searah dengan Arah gradien tekanan Yaitu Dari daerah Isobar Tekanan tinggi Ke isobar Tekanan rendah Ini disebabkan Oleh adanya Efek gaya Koriolis Pada angin Gaya Koriolis Bukanlah gaya Sebenarnya Melainkan Gaya semu Yang timbul Akibat efek Belgerakan Yaitu Gerakan rotasi Dan gerakan Benda relatif Terhadap Permukaan bumi Gaya Koriolis Ini makin besar Dengan bertambahnya Lintang tempat Dan di Ekuator Atau Lintang 0 Gaya Koriolis Ini semakin Kecil Gaya Ini menyebabkan Pembelokan Arah angin Ke kanan Di belah Bumi Bagian utara Dan ke kiri Di bagian Bumi Bagian selatan Ke bahan Lintasan angin Dikumpulkan Oleh Disimpulkan Oleh Bais Belot Disebut Hukum Bais Belot Yang berbunyi Sebagai berikut Satu Udara Atau angin Bergerak Dari Daerah Bertekanan Tinggi Ke tekanan Yang rendah Di sebelah Bumi Utara Angin Berbelok Ke kanan Dan di sebelah Bumi Bagian Selatan Angin Ini adalah Contoh Gambaran Dari Pemamparan Tadi Lalu ada Pembelokan Arus Laut Arus Laut Muncul Karena Angin Yang bertiup Di permukaan Laut Seperti Halnya Angin Arus Laut Juga Bisa Berbelok Akibat Rotasi Bumi Arus Laut Dipaksa Membelok Ketika Sampai Di Belahan Bumi Utara Atau Selatan Pembelokan Arus Laut Terjadi Di Belahan Bumi Utara Sementara Pembelokan Kiri Terjadi Di Bumi Bagian Selatan Lalu ada Perbedaan Percepatan Gravitasi Di Permukaan Bumi Akibat Rotasi Garis Tengah Katulis Tiwal Lebih Besar Daripada Garis Tengah Dikutuk Ini Menyebabkan Percepatan Gravitasi Di Permukaan Bumi Berbeda Karena Percepatan Gravitasi Atau G Berbanding Terbalik Dengan Radius Atau R2 Maka Percepatan Gravitasi Di Ekuator Atau Katulis Tiwa Akan Lebih Kecil Daripada Percepatan Gravitasi Di Kutub Jadi Kita Bergerak Dari Katulis Tiwa Menuju Kutub Maka Percepatan Gravitasinya Akan Semakin Besar Nah Seperti Gambar Ini Berdapat Dibacakan Nilai Percepatan Gravitasi Bumi Berbeda Pada Lokasi Yang Berbeda Variasi Terjadi Karena Perbedaan Derajat Lintang Ketinggian Kedalaman Dan Geologi Atau Topografi Lokal Selain Itu Percepatan Signifugal Rotasi Bumi Biasanya Sudah Diperhitungkan Dalam Nilai Percepatan Gravitasi Bumi Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Cukup Sekian Video Pembelajaran Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Untuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh